Puji Tuhan, puji Tuhan. Tentunya pada hari minggu yang lalu, Sudah begitu banyak berkat daripada firman Tuhan yang kita terima. Dimana perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Hari ini kita sambung lagi. Perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh kehidupan kita adalah perjumpaan yang benar-benar mengubahkan kita. Sedara yang kasih, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Supaya kita benar-benar menyadari bahwasannya dunia memang tidak memberikan jawaban. Dunia memang tidak bisa mengubahkan kita. Itu sebabnya ketika kita belum selamat, ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita berusaha merubah diri kita, kita tidak bisa. Betul? Siapalah yang setiap tahun dia dulu belum berubah hidupnya karena belum berjumpa dengan Tuhan. Hanya janji-janji saja. Kita sering berjanji ya. Mau berubah tapi tidak bisa juga berubah. Betul tidak? Kalau sudah tahun baru ya. Saudara ku kita selalu berjanji. Tuhan aku mau berubah lah tahun ini. Tapi tidak bisa juga berubah. Saudara ku yang kekasih. Itulah sebabnya dalam hidup kita ini perlu kelahiran baru. Amen. Nanti kita akan lihat bahwasannya Jakob ini. Saudara ku yang minggu lalu sudah kita dengar. Bahwasannya dia ini adalah anak Ishak. Cucu Abraham adalah orang yang kaya sebenarnya. Apakah yang membuat dia sangat kaya? Berkat Tuhan. Abraham juga diberkati sangat luar biasa. Apakah yang memberkati Abraham? Karena dia takut akan Tuhan. Ujian demi ujian. Tantangan demi tantangan. Saudara ku yang Abraham. Kerjakan lewat hati. Sampai-sampai anaknya sendiri yang mau dikorbankan. Saudara ku yang kasih tidak jadi dikorbankan. Karena begitulah iman Abraham ini. Sungguh luar biasa. Ishak beriman di masa sulit. Menabur di masa sukar. Kekeringan. Dia beriman. Dia percaya Tuhan yang memberkati. Maka luar biasa berkat beriman kepada Tuhan. Amen. Itulah yang seharusnya diwariskan kepada Jakob ini. Kepada Esau. Haleluya. Haleluya. Saudara ku berkat daripada orang tua itu ada. Tetapi jangan lupa. Orang tua juga bisa membuat anak cucunya menderita. Hidup di dalam kutub. Hidup di dalam kesukaran. Hidup di dalam penderitaan. Hati-hati bagi kita orang tua. Apa legasi warisan bagi anak-anak kita. Itu penting. Amen. Amen. Saudara ku yang kasih. Ibu daripada Jakob ini. Sudah mengajarkan yang tidak baik. Ketika Ishak bercakap-cakap dengan Esau. Ishak berkata. Pergilah berburu. Waktuku. Umurku mungkin tidak lama lagi. Pergilah berburu. Aku pengen sekali. Pengen sekali. Makan hasil buruanmu. Masaklah dengan baik. Dengan enak. Maka setelah itu aku akan memberkati engkau. Didengar oleh Is. Didengar oleh istrinya. Lalu apa yang diperbuat istrinya? Istrinya berkata kepada Jakob. Jakob. Bapakmu berkata bahwasannya Esau disuruh berburu. Dan hasil buruannya itu mau dimasak, dimakan. Lalu setelah itu Ishak memberkati Esau. Itulah rencananya. Anakku Jakob. Sebelum. Bapakmu memberkati Esau. Mari. Biarlah engkau yang diberkatinya. Betul? Begitu ceritanya. Betul? Lalu rencana istri Ishak ini bersama dengan Jakob. Apa yang dikatakan? Jakob ambillah domba yang domba kita itu. Sebelihlah. Berikanlah kepada Bapakmu. Jakob berkata. Bagaimana aku bisa dikenali oleh Bapak. Sedangkan Esau itu berburu. Nanti dilihatnya aku ini. Oh kulitku ini mulus sekali. Dia gak yakin. Bahwasannya itu adalah. Oh aku. Sudah bulu-bulunya nanti. Kau bikinlah ke badanmu. Supaya. Seperti Esau badanmu. Betul? Nah inilah rencana jahat. Rencana tipu-tipu. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih. Pada zaman dahulu. Berkat dari orang tua itu sangat ditunggu. Doa dari orang tua itu sangat ditunggu-tunggu. Amen. Itulah yang mau diambil oleh Jakob. Saudara-saudara yang kekasih. Ibunya. Orang tuanya ini. Membuat rencana jahat. Membuat rencana licik. Supaya jangan esau yang diberkati. Tetapi Jakob lah yang diberkati. Saudara-saudara yang kekasih. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Haleluya. Haleluya. Itu ya. Saudara-saudara yang kekasih. Maka. Diberilah. Makanan itu. Daging itu. Kepada Isak. Suaranya suara Jakob. Badannya. Kok badannya. Esau. Sudah agak curiganya sebenarnya. Bapaknya pada waktu itu. Tetapi. Dia saudara-saudara yang kekasih. Karena umurnya juga sudah tua. Saudara-saudara yang kekasih. Dia tidak mempersoalkan itu. Lalu diberkatilah. Jakob. Amen. Pulanglah Esau. Bapak. Aku. Mendapat hasil buruan. Aku akan. Memasaknya. Mengolahnya. Dan memberikannya kepada kamu. Bapaknya terkejut. Sudah. Sudah kumakan. Siapakah yang memberikannya itu. Terkejut. Terkejut si Esau. Sudah kumakan kasih. Esau terkejut. Bukan. Bukan aku itu Bapak. Adikulah itu yang sudah berbuat jahat. Si Jakob. Benarlah. Sebagaimana namanya. Jakob. Maka. Maka. Begitulah kelakuannya. Bapak. Berkati aku. Berkati aku Bapak. Tidak ada lagi berkat. Bagi mu. Katanya. Tetapi jikalau engkau berusaha dengan sungguh-sungguh. Jikalau engkau bangkit dari keadaanmu. Maka engkau bisa. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sedaraku. Lihatlah. Bagaimana kedua orang tua ini tidak bersehati. Amen. Amen. Hati-hati dengan pengajaran kepada anak. Jangan si Bapak mengajarkan yang baik. Si Ibu mengajarkan yang tidak baik. Si Bapak mengajarkan yang baik. Si Ibu mengajarkan. Gosip. Fitnah. Dan tipu musrihat. Begitu juga sebaliknya. Jangan istri. Saudaraku yang kekasih. Berbuat baik. Si suami. Berbuat jahat. Atau pengajarannya. Saudaraku pengajaran yang tidak baik kepada anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Karena itu sangat mempengaruhi keturunan kita. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih. Kadang-kadang hal-hal yang sepilih. Itu bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Sepilih tapi tidak baik. Contohnya. Misalnya. Kita marah di depan anak kita. Itu mewariskan yang tidak baik. Amin. Kita suruh berbohong anak kita. Nanti kalau datang tukang kredit. Bilang bapak tidak di rumah. Itu mengajarkan yang tidak baik. Itu mewariskan kepada anak kita. Kutub. Haleluya. Kita suruh pula dia. Itu. Ada pepaya tetangga. Nah. Kalau anak-anak yang ngambil. Pasti tidak dimarahi. Kau ambillah. Nanti kita makan. Hal-hal yang seperti ini. Jangan anggap sepilih. Karena itu. Kita mewariskan kepada anak-anak kita. Bukan berkat. Melainkan kutub. Haleluya. Haleluya. Saudara. Hati-hati saudara mengajarkan. Segala sesuatu kepada anak saudara. Kalau itu memang. Negatif. Kalau itu memang. Kejahatan. Kalau itu memang dosa. Jangan. Jangan saudara wariskan. Kepada anak cucu kita. Amin. Haleluya. Sudah begitu banyak kesalahan kita hari-hari ini. Di mana. Sesuatu yang tidak baik. Seringkali. Kita perkatakan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita pun berkata. Memang bodoh kau. Anak siapa kau. Tidak ada keluarga kami sebodoh kau ya. Saudara yang terkasih. Itu sudah mewariskan. Kutub. Kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak jadi korban. Karena orang tua yang egois. Satu orang yang kuat. Aminnya. Jangan wariskan kutub kepada anak-anak kita. Orang tua. Orang tua. Baiknya melayani. Saudara bilang. Jangan kau melayani lagi. Tidak ada untungnya itu. Hati-hati. Ngapailah kau berdansa-dansa disitu gerincing-gerincing. Kalau tidak adanya untungnya. Jangan hati-hati. Tidak salah kau mudah-mudah mudi. Gudah begal sonarion. Hati-hati. Amin. Kalau memang ada begal saudara kawanilah. Bawa double stick katanya. Jangan bawa parang. Nanti saudara yang ditangkap. Haleluya. Ya. Ada banyak cara bisa kita buat. Supaya kita. Saudara kekasih. Tidak. Tidak tertinggal. Supaya kita bisa juga bertumbuh. Anak-anak kita bisa bertumbuh. Amin. Haleluya. Saudara kekasih. Oleh karena itu. Hari ini. Orang tua-orang tua. Banyak bertobat. Bertobat lahai orang-orang tua. Yang sudah mengajarkan. Segala sesuatu yang tidak baik kepada anak cucunya. Mengertilah kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudara kekasih. Kita lihat. Sebelum Jakub bertobat. Kita lihat disini. Akibat daripada dosa. Akibat daripada kejahatan. Kelicikan ibunya. Kita lihat. Bahwasannya. Jakub ini. Menjadi seorang pelarian. Memang kalau sudah ada kesalahan. Kalau sudah ada dosa. Hidupnya tidak akan tenang. Maka hidupnya akan menjadi pelarian. Amin. Saudara keminggu yang lalu. Kita telah mendengar. Bahwa Jakub harus meninggalkan tanah-kanaan. Tanah-kanaan itu subur. Betul? Orang tuanya juga orang tua yang kaya. Ishak orang yang kaya. Jakub ini keturunan Abraham. Tapi akibat dosa. Akibat tipu muslihatnya. Akibat kejahatannya. Dia menjadi seorang pelarian. Seorang pelarian tidak akan pernah hidup bahagia. Saudara keminggu yang kaya. Dan pada saat itu Tuhan. Sudah menjanjikan. Kepada keturunan Abraham. Akan diberkati. Amin. Tetapi itu tidak akan sampai. Kalau keturunannya itu tidak menyambut panggilan Tuhan. Amin. Seperti Jakub ini. Kemana pun dia pergi. Tidak bisa terluput. Saudaraku. Tuhan melihat dimanapun dia berada. Kalau dia berbuat dosa. Kalau dia berbuat jahat. Dimana kita bisa bersembunyi. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih pelajaran bagi kita. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Jikalau kita sudah tahu kita bersalah. Jikalau kita tahu kita sudah berdosa. Jangan lari. Jangan pergi. Meninggalkan Tuhan. Kemana kita mau pergi. Saudaraku yang kasih. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya. Ya. Datang kepada Tuhan. Minta ampun atas segala kesalahan. Itu saja. Jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Saudaraku yang kasih. Dosa dan kesalahan. Memang itu membuat kita. Jauh daripada Tuhan. Lari daripada kenyataan. Lari daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih. Bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih. Adakah kesalahan kita sehari ini? Bertaubat saja. Yang kedua. Apakah akibat daripada dosa orang tua Jakob ini? Anaknya si Jakob ini. Hidup di dalam ketakutan. Selama dalam pelariannya. Jakob hidup dalam ketakutan. Peristiwa masa yang lalu. Dimana dia menipu abangnya. Esau. Itu membuat dia hidup dalam ketakutan. Coba lah kalau kita misalnya. Sudah. Sudah membegal. Takut gak jumpa polisi? Takut gak jumpa aparat? Takut gak? Saudaraku. Pasti kita hidup di dalam ketakutan. Kemana pun kita berhidup dalam ketakutan. Betul? 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 Ketakutan ini menghantui. Membuat kita bimbang akan jalan Tuhan. Sudahpun dikatakan Tuhan. Pulanglah. Pulanglah. Pulanglah ke negerimu. Ke tanah nenek moyangmu. Tetapi karena kesalahannya ini. Keyakinannya kepada Tuhan itu. Menjadi bimbang. Lebih besar ketakutannya. Dari keyakinannya kepada Tuhan. Itulah kalau sudah berbuat dosa. Haleluya. Bayang kemarahan Esau. Nampak. Saudaraku yang kekasih menutupi dia. Menghantui dia. Nanti kalau aku berjumpa dengan Esau abangku. Pastilah aku dibunuhnya. Satu sisi dia takut. Tapi satu sisi lagi Tuhan bilang. Aku harus pulang. Mana ada yang harusku kerjakan ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Pada saat menghadapi masalah. Kita sering sekali. Merasakan ketakutan di dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain. Mau tidak mau. Perintah Tuhan lah yang harus kita kerjakan. Amin. Yang ketiga. Perkara yang ketiga. Akibat daripada dosa orang tuanya. Yang membuat Jakob hidup di dalam kutub dosa. Yang ketiga. Yang ketiga. Namanya Jakob. Penipu. Yang juga ditipu. Jadi kalau penipu tidak bertobat. Dia nanti juga akan ditipu. Apa yang ditabur. Itu yang dituai. Bilang sama temannya kanan kiri. Jangan jadi penipu. Tabur tuai. Itu pasti. Oleh karena itu. Hati-hati apa yang kita tabur. Taburlah yang baik. Bilang sama temannya kanan kiri. Taburlah yang baik. Taburlah yang baik. Kalau kita memberkati orang lain. Maka kita juga pasti akan diberkati. Menggosipkan orang lain. Maka nanti orang lain juga pasti akan menggosipkan kita. Jadi saudara ku. Hukum tabur tuai. Itu ada. Jangan sepilih. Saudara ku yang kekasih. Maka taburlah yang baik. Jakob ini sudah menjadi contoh. Cukuplah Jakob ini. Seorang penipu. Sebagaimana namanya adalah penipu. Demikianlah hidupnya. Menjadi seorang penipu. Haleluya. Haleluya. Saya heran juga. Kenapalah si Jakob ini. Diberi nama si penipu. Suku kita. Kita bagaimana. Memberi nama kepada anak. Ketika. Istrinya lahiran. Bersalin di bengkel. Kasih nama. Namanya. bengkel sembiring. Ketika. Dia lagi. Naik grab. Dapat kabar. Dapat telepon. Udah lahir anakmu. Udah lahir anakmu. Laki-laki. Oh iya. Oh iya. Ah syukur Tuhan. Karena dia lagi. Narik grab. Ketika anaknya lahir. Maka dikasih namanya. Grab. Nenggol lagi. Nenggol lagi. Saudaraku. Kalau bisa janganlah begitu. Ngasih nama anak. Haleluya. Apa arti nama saudara? Itu bisa mengikuti. Kalau dia namanya nama yang buruk. Misalnya lah rudut. Apa arti rudut? Sekalipun namanya rudut. Tidak akan menjadi rudut. Kalau dia. Bertobat. Datang kepada Tuhan. Tapi kalau. Tidak datang sama Tuhan. Dan tidak bertobat. Rudut. Akan menjadi tetap rudut. Suarsair apa artinya? Hah? Berantakan. Jangan. Berkasih nama anak saudara. Si. Suarsair. Tiur. Itu bagus ya. Bagus ya. Kasihlah nama tiur. Tiurlan. Tiurma. Sama Tupang. Sama Simelan. Sama Tupang. Sekolah Minggu dia. Tidak dengar dia. Apa arti nama saudara? Togar. Apa arti togar? Tegar. Saudaraku. Buatlah nama yang baik. Kalau dahulu nama saudara. Nama yang tidak baik. Setelah lahir baru. Setelah dibaptis. Boleh-boleh saja. Ganti nama. Tapi jangan ganti nama di kakak. Di akte lahir. Cukup panggilan saudara saja. Haleluya. 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 Saudara aku yang kekasih. Supaya. Kalau kita dipanggil tiur. Maka. Tiurlah kita. Cerah. Terang hidup kita. Anak saya. Chris Well. Chris. Itu. Christus. Well. Itu baik. Anak Tuhan yang baik. Tambah lagi David. David itu. Itu mengalahkan Goliath. Karena di dalam kandungan. Ada dua yang tumbuh bersama-sama. Satu Mium. Satu. Anak. Mengintip-ngintip. Mengintip dia sana. Itu ada sejarahnya itu. Dia kalah. Dia kalahkan Mium. Dia kalahkan. Tumor. Tumor atau kanker itu ya. Tumor ya. Tumor. Operasi. Tidak bisa normal. Seberapa besar anak itu. Segitu juga lah tumor. Jadi dia sudah lahir. Mengalahkan. Mengalahkan. Tumor. Maka kasih nama. David. David. Griswil. David. Huta. Soit. Luar biasa. Bersejarah namanya. Siapa nama anak saudara? Rahulkan. Boleh-boleh saja. Tapi. Saudara ku. Tuh. Apa artinya? Kalau. Karena lagi nonton si Rahulnya. Saudara. Pilih mindia. Lalu saudara kasih nama. Saudara Rahul. Karena dia ganteng. Tahu-tahu. Lahirnya gak ganteng. Pesek pula. Si Rahul yang di TV. Mancung keluar. Si Rahul anak kita. Mancung ke dalam. Nah. 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 Beri nama yang baik. Amen. Tanya dulu teman-temannya. Apa arti namamu? Waktu. Di sale group. Saya tanya itu. Saudara. Yang kasih. Itu. Sangat. Mempengaruhi hidup kita. Karena setiap kali. Saya memanggil anak saya. Well. Anak baik. Baik. Datang. Anak Tuhan. Datang. Anak Yesus. Griswil. Datang. Amin. Ada yang mau bikin namanya. Si penipu. Makanya orang tuanya ini. Saudaraku. Harus mengajarkan. Yang baik. Seandainya namanya pun Jakub. Tapi kalau dia. Menajarkan yang baik. Jakub itu tidak menjadi seorang yang penipu. Haleluya. Haleluya. Lalu saudaraku yang kekasih. Karena kesadaran Jakub ini. Begitu banyaknya penderitaan dalam hidupnya. Saudaraku dan Tuhan pun sudah berkata. Pulang langkau. Itulah yang menyadarkan Jakub. Jakub sadar. Bagaimana dia sadar. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Dalam hidup kita. Sadarlah. Dan mohonlah belas kasihan Tuhan. Pengampunan Tuhan. Atas segala dosa dan kejahatan kita. Hosea 12 ayat 5 sampai 7. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Dan disanalah dia berfirman kepadanya. Yakni Tuhan. Allah semesta alam. Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Pelihara lah kasih setia dan hukum. Dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Haleluya. Bersyukur kita. Ternyata Jakub ini sadar. Dan bertobat. Sadar dan mematuhi suara Tuhan. Perintah Tuhan. Amin. Bagaimana dia sadar? Dia menangis. Dia memohon kepada Tuhan. Tuhan. Aku sudah berdosa. Aku sudah menipu abangku. Begitulah kira-kira. Besar kali dosaku ini. Sudah kuambil yang bukan hakku. Sudah kuambil yang bukan berkatku. Sebenarnya tidak perlu menipu. Karena dia adalah cucu Abraham. Orang yang sangat diberkati. Orang kaya. Orang terpandang. Amin. Cukup semuanya. Cukup. Apalagi rupanya. Jakub. Akhirnya sadar dan bertobat. Kalau kita sadar dan bertobat. Tangan Tuhan terbuka kepada kita. Dia tetap menerima kita. Sebagai manapun. Besarnya dosa kita. Jahatnya kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Yang penting. Jangan. Kembali lagi. Kepada. Dosa itu. Amin. Haleluya. Setelah 20 tahun. Saudaraku kemudian. Ya. Dimana Tuhan berfirman lagi kepada Jakub. Dalam kejadian 31 ayat 3 itu. Dan ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Jakub. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Dan kepada kaummu. Dan aku akan menyertai engkau. Akulah Allah yang dibetel itu. Dimana engkau mengurapi tugu. Dan dimana engkau bernajar kepada aku. Maka sekarang bersiap langkau. Pergilah dari negeri ini. Dan pulanglah. Ke negeri sanak saudaramu. Artinya. Berbaliklah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi hidup di dalam penyembahan berhala. Kembalilah. Pulanglah. Bertobaklah. Amin. Jakub mentaati perintah Tuhan ini. Dengan meninggalkan Laban. Dan kembali ke Tanah Kanaan. Kejadian 31 ayat 17-18. Lalu bersiaplah Jakub. Dinaik. Dinaikkannya anak-anaknya dan istrinya ke atas unta. Digiringnya. Seluruh ternaknya dan segala apa yang diperolehnya. Yaitu ternak kepunyaannya. Yang telah diperolehnya. Di padan aram. Dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya. Ke Tanah Kanaan. Dia berkata-kata obat. Yang tadinya jadi pelarian. Yang tadinya hidup di dalam ketakutan. Yang tadinya menjadi orang yang ditipu. Karena dia juga menipu. Ya kan? Untuk mendapatkan Rahel ditipu dia. Si Lea anak pertama. Kata si Laban. Betul? Dia harus menikah dulu. Ditipunya. Menikahlah dia dengan Lea. Kerja kau 7 tahun lagi. Supaya kau dapat si Rahel. Kerja lagi dia 7 tahun lagi. 14 tahun. Jadinya. Lalu dapatlah Lea. Eh dapatlah Rahel. Upahnya 10 kali katanya. Ditukang-tukang. Sama si Laban. Ada marga si Laban di sini. Bukan si Laban ya. Pamannya Laban. Saudaraku. Begitulah kehidupannya. Tetapi ketika dia. Saudaraku datang kepada Tuhan. Mulai. Saudaraku yang kasih. Mau kehidupan yang baru. Saudaraku yang kasih. Dia patuh kepada Tuhan. Ya mohon belas kasihan Tuhan. Dia praktekkan. Apa yang dikatakan Tuhan. Maka ini awal. Bagi Jakub. Untuk pemulihan. Mau pemulihan dalam hidup kita. Mau pemulihan. Apa yang hilang itu. Bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan bisa dipulihkan kepada kita. Kesehatan bisa dipulihkan kepada kita. Janji Tuhan bisa dipulihkan kepada kita. Haleluya. Jangan takut. Kembalilah kepada Tuhan. Begitupun saudaraku. Ternyata Esau ini. Takut juga. Jakub. Takut juga. Benarnya ini Tuhan. Jangan. Jangan aku nanti dibunuhnya. Dibuatlah pasukannya dua. Satu pasukan dulu maju. Nanti kalau datang. Si Esau. Mau membunuh. Kita bisa lari. Begitulah. Masih ada rasa takut. Si Jakub. Haleluya. Haleluya. Ternyata. Apa yang kita pikirkan. Berbeda. Dari kenyataan. Sama seperti Jakub. Saudaraku yang kasih. Pikirannya. Ketakutannya. Menghantui dia. Sekalipun Tuhan sudah berfirman kepadanya. Masih juga takut. Apakah saudara masih takut juga. Padahal sudah. Tuhan katakan. Berkat Tuhan atas semua anakku. Masih bimbang juga. Sembuh kau anakku. Sembuh sembuh. Masih bimbang juga. Jangan bimbang amin. Jangan duakan Tuhan amin. Kalau dia berfirman. Kerjakanlah. Lakukanlah. Patuhilah. Jadi pelajaran dari kisah Jakub disini. Apapun keadaan saudara saat ini. Beratkah masalah saudara. Yang saudara hadapi. Berdoa lah. Minta belas kasihan Tuhan. Mintalah kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Janji Tuhan itu digenapi. Kembali dipulihkan kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara aku yang kekasih. Jakub. Sesudah dia sadar. Sesudah dia memperhatikan firman. Disitulah dia. Hidup di dalam manusia yang baru. Kejadian 32 ayat 30. Kejadian 32 ayat 24 sampai 31. Lalu tinggallah Jakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai pajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Jakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu. Biarkanlah aku pergi. Karena pajar telah menyingsing. Sahut Jakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya. Siapakah namamu? Sahutnya. Jakub. Lalu kata orang itu. Namamu tidak akan disebut lagi Jakub. Tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Bertanyalah Jakub. Katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya. Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Jakub disitu. Lalu Jakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya. Aku telah melihat Allah berhadapan muka. Tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel. Dan Jakub pincang. Karena pangkal pahanya. Berubah. Jakub. Menjadi. Israel. Saudara aku yang kasih. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita bagaimanapun keadaan kita. Haleluya. Saudara aku yang kasih. Kalau Jakub bisa diubahkan. Dari seorang penipu. Menjadi Israel. Apakah artinya Israel? Pemenang. Maka kita juga bisa menjadi seorang pemenang. Haleluya. Katakan sama teman yang kanan kiri. Kita bisa jadi seorang pemenang. Amin. Amin. Berubah hidup Jakub ini. Kapankah dia berubah? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Mematuhi Tuhan. Maka hidupnya berubah. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Kalau Tuhan beserta dengan kita. Saudara aku yang kasih. Tuhan sanggup mengubahkan kita. Dunia tidak bisa sanggup mengubahkan kita. Keadaan tidak bisa mengubahkan kita. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara aku yang kasih. Sama seperti api. Kalau tidak ada api. Apa jadinya dunia ini? Segala sesuatu. Yang dilewati oleh api. Semua berubah. Kalau kertas ini. Saudara aku kita masukkan ke api. Kertas ini. Berubah jadi abu. Kalau kayu kita bakar. Kayu pun bisa jadi arang. Bisa jadi abu. Besi sekalipun. Kalau terbakar oleh api. Besi itu pun bisa meleleh. Apapun bisa berubah. Kalau terkena api. Apapun bisa berubah. Kalau berjumpa dengan Tuhan. Keras seperti besi. Bisa berubah. Menjadi lemah lembut. Amin. Haleluya. Saudara aku yang kekasih. Bisa berubah. Hanya Tuhanlah jalan satu-satunya. Sumber kita. Untuk bisa berubah. Semakin lebih baik. Amin. Saudara aku yang kasih. Satu lagi. Satu lagi. Yang paling penting. Perubahan. Yang dialami oleh Jakob. Dia datang. Berdamai. Dengan. Esau. Abangnya. Berdamailah. Kepada. Semua. Orang. Bilang sama temannya. Kanan kirinya. Mari kita berdamai. Kepada semua orang. Ternyata. Perdamaian ini. Jalan berkat. Haleluya. Ada kata. Esau. Tidak memaafkan Jakob. Esau pun. Bisa. Hidup. Di dalam kutub. Tapi. Karena. Esau. Ini. Menerima Jakob. Ketika Jakob datang. Dengan membawa. Membawa istri dan anak-anaknya. Membawa. Untah. Membawa domba. Bukan sogo. Bukan. Ya. Diberikannya kepada Esau. Ternyata. Bukan itu. Yang membuat. Esau ini. Mau berdamai. Tapi. Karena memang. Hatinya. Sudah. Merindukan. Jakob. Adiknya. Haleluya. Itu ya. Ketika Jakob datang. Berdamailah mereka. Tidak disangka. Esau berlari. Menghampiri Jakob. Wah. Ini. Indah sekali. Benar. Benar pun kita. Hampirilah. Orang. Yang menyakiti hati kita. Tidak ada aminnya. Maul domen. Sudah ragu yang enggak kasih. Tapi. Jikalau ada. Tuhan di dalam ini. Ada roh kudus. Di dalam ini. Mari kita rendahkan hati kita. Kita rendahkan diri kita. Supaya berkat Tuhan itu. Jadi bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari. Mendapatkan dia. Di dekatnya dia. Di peluknya lehernya. Dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Berdamai. Jakob dan Esau. Amsal 16 saya tuju. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Maka musuh orang itu pun. Didamaikan dengan dia. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa. Ini berkat Tuhan. Firman Tuhan kepada kita. Sungguh luar biasa. Pewahyuan kepada kita. Umatnya pada hari ini. Yang terakhir. Kita adalah Israel. Israel rohani. Kita adalah pemenang. Pemenang rohani. Gereja adalah Israel yang baru. Kitalah gereja itu. Haleluya. Dulu kita hidup dalam gelap. Eklis. Kita diselamatkan. Dari gelap berpindah kepada terang Tuhan. Dari kutuk kepada berkat Tuhan. Dari neraka masuk sorga. Saudara ku yang kasih kasih. Itulah gereja Tuhan. Itulah kita. Israel. Israel yang baru. Itu adalah gambaran kita. pemenang. Amen. Haleluya. Setelah kematian Yesus. Kita tahu. Bahwa para murid ketakutan. Dan tidak berani bersaksi. Mereka terpencar. Berpencar. Dan bersembunyi. Dalam ketakutan. Sebelum. Saudara ku yang kasih. Murid-murid ini. Menerima roh kudus. Tidak ada kekuatan mereka. Tetapi setelah mereka menerima roh kudus. Mereka menjadi orang yang luar biasa. Amen. Setelah mereka menyadari memang Yesus adalah Tuhan. Maka. Petrus. Berubah. Saudara ku yang kasih. Dari seorang yang pemalu. Dari seorang yang takut. Menjadi seorang yang pemberani. Amen. Itulah gereja. Yang sudah lahir baru. Oleh karena itu saudara ku. Mari kita bertoban. Mari kita minta roh kudus. Memenuhkan kita. Supaya kita menjadi. Israel. Israel. Rohani. Di akhir jaman ini. Haleluya. Saudara ku yang kekasih. Untuk itulah. Kita diselamatkan Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang berkuasa. Berkuasa. Dalam memberitakan Injil. Amen. Nah. Jadi saudara ku yang kasih. Dapat luar biasanya. Marilah kita terus bertekun dalam doa. Seperti yang dilakukan oleh Jakob dan para murid-murid Kristus. Hidup di dalam doa. Hidup dalam pertobatan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan, mencurahkan berkatnya yang luar biasa. Mari kita banti berdiri. Prinsip Jakob ketika dia bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan malaikat. Dia berkata. Tidak akan kubiarkan kau pergi. Jikalau engkau tidak memberkati aku. Bergumul kita di dalam doa kita tiap-tiap hari. Katakanlah kepada Tuhan. Berkati aku Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan. Mesbah doaku ini. Sebelum engkau memberkati aku. Saudara ku yang kasih. Milikilah sikap hati yang seperti itu. Prinsip hidup seperti Jakob ini. Hidup di dalam pertobatan, kelahiran baru. Berdamai. Itulah yang kita kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.